Nah sahabat daddy pasti matematikanya pada jago semua Jadi kalau kita total pertumbuhan gigi susu mulai dari gigi seri sampai gigi gerak depan Totalnya adalah 28 gigi Jangan lupa juga untuk sahabat daddy yang masih belum subscribe Mayu segera subscribe channel youtube dari Petcare Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya Agar kalian selalu update video-video terbaru di channel youtube dari Petcare Kembali lagi di channel youtube dari Petcare bersama saya dokter Alvin Bebrian Nah pada video kali ini saya masih akan membahas tentang dentistry atau tentang kesehatan mulut dan gigi Nah bagi sahabat daddy yang stay tune di channel youtube dari Petcare Pada video yang kemarin khususnya video yang dokter Nindi Membahas tentang pertumbuhan gigi pada kucing Nah pada video kali ini saya akan mencoba membahas pertumbuhan gigi pada anjing Pertanyaan yang paling sering diajukan kepada kita adalah Dok umur berapa sih anjing mulai tumbuh gigi atau ganti gigi? Papis atau newborn papis atau anak anjing yang baru lahir memang masih belum memiliki gigi Jadi pada anjing terdapat dua fase pertumbuhan gigi Fase yang pertama adalah pertumbuhan gigi susu Kemudian fase yang kedua adalah pergantian dari gigi susu menjadi gigi dewasa atau gigi permanen Tapi sebelum saya membahas tentang kedua fase tersebut Alangkah lebih baiknya kalau kita mengetahui dulu jenis dari gigi di anjing Hampir sama jangkaan kucing jadi pada anjing terdapat empat jenis gigi Yang pertama adalah gigi insisor atau gigi seri Kemudian yang kedua adalah gigi kalinus atau gigi taring Yang ketiga adalah gigi premolar atau gigi geraham depan Dan yang keempat adalah gigi molar atau gigi geraham belakang Agar sahabat-sahabatnya tidak bingung apa itu insisor, apa itu premolar dan yang lain Berikut adalah foto dari gigi anjing Nah untuk setiap fase, baik itu pertumbuhan ataupun pergantian gigi dari gigi susu menjadi gigi dewasa Memang tidak semua sekaligus ganti atau tumbuh Artinya gigi seri, gigi taring, gigi geraham itu tumbuh atau pergantiannya tidak berbarengan Jadi ada waktu-waktu tertentu mereka tumbuh atau mereka berganti Oke fase yang pertama yang saya bahas adalah fase pertumbuhan gigi susu Untuk fase yang pertama, gigi yang pertama kali tumbuh adalah gigi insisor atau gigi seri Biasanya tumbuh mulai umur 3-6 minggu Dengan jumlah 3 pasang, yaitu 3 pasang di bagian atas dan 3 pasang di bagian bawah Kemudian yang berikutnya adalah gigi kalinus atau gigi taring Yaitu tumbuh mulai umur 5-6 minggu Dengan jumlah gigi yaitu 1 pasang di atas dan 1 pasang di bawah Gigi berikutnya adalah gigi premolar atau gigi geraham depan Biasanya mulai tumbuh ketika masuk umur 6 minggu Dengan jumlah gigi 3 pasang di atas dan 3 pasang di bawah Nah untuk molar atau geraham belakang memang papis Biasanya masih belum tumbuh Nah sahabat tadi pasti matematikanya pada jago semua Jadi kalau kita total pertumbuhan gigi susu mulai dari gigi seri sampai gigi gerah depan Totalnya adalah 28 gigi Jadi untuk papis yang baru tumbuh giginya untuk gigi susu berjumlah 28 Kemudian fase yang berikutnya adalah fase yang kedua Yaitu pergantian dari gigi susu menjadi gigi dewasa atau gigi kemana Yang pertama adalah gigi insesor atau gigi seri Itu berganti dari gigi susu menjadi gigi dewasa Mulai umur 3-5 bulan Dengan jumlah masih sama yaitu 3 pasang di atas dan 3 pasang di bawah Kemudian gigi yang berikutnya adalah gigi kanginus atau gigi tarin Biasanya berganti mulai dari umur 4-6 bulan Dengan jumlah yang masih sama Satu pasang di atas dan satu pasang di bawah Nah untuk premolar atau geraham bagian depan Biasanya berganti mulai umur 4-5 bulan Nah untuk premolar ini gigi permanen ada sedikit berbeda dengan gigi susu Yaitu yang awalnya gigi susu hanya ada 3 pasang di bagian atas dan di bagian bawah Sekarang untuk gigi dewasa terdapat tambahan 1 pasang Jadi totalnya adalah 4 pasang di bagian atas dan 4 pasang di bagian bawah Nah untuk gigi dewasa molar baru akan tumbuh Biasanya umur 5-7 bulan Gigi molar atau gigi gram belakang akan mulai tumbuh Untuk gigi molar terdapat 2 pasang di bagian atas dan 3 pasang di bagian bawah Kembali lagi terdapat soal matematika yang mungkin sahabat tadi sudah menghitungnya dari awal Jadi total secara keseluruhan untuk gigi permanen atau gigi dewasa pada anjing Yaitu adalah 42 gigi Nah fase-fase tersebut biasanya juga kita pakai untuk memperkirakan usia anjing Atau papis yang baru diadopsi Jadi dari fase-fase pertumbuhan dan pergantian gigi tersebut Kita bisa memperkirakan usianya berapa bulan Nah itu tadi adalah fase pertumbuhan dan pergantian gigi pada anjing Bagi sahabat tepi yang masih belum paham atau ada pertanyaan Bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah Jangan lupa juga untuk sahabat tepi yang masih belum subscribe Ayo segera subscribe channel youtube Dari Pekir Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya Agar kalian selalu update video-video terbaru di channel youtube Dari Pekir Sekian video kali ini Sampai jumpa di video saya berikutnya di channel youtube Tebi Pekir